Halo, halo Anak-anak, selamat pagi Apa kabarnya hari ini? Anak-anak pasti luar biasa ya Anak-anak coba ikutin Pak Akin Kalau kabar kalian luar biasa, kalian seputin Yes, yes, yes Bisa? Bisa dong Pak Akin Ya, sebelum belajar hari ini Pak Akin tidak ingin mundur Mengajak anak-anak berhitung dulu Anak-anak ikut di rumah ya Ayo kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh, yeay bisa kan anak-anak? Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar Menulis garis miring Dan menciplak telapak tangan Anak-anak ikutin ya Anak-anak, sebelum kita masuk Dalam tugas Yang tadi sudah Pak Akin jelaskan Nah Ibu Nur ingin mengingatkan kembali Kepada anak-anak Tentang tema pembelajaran kita Ayo siapa yang masih ingat tema kita? Tentang apa? Tentang diriku Dan apa lagi? Tentang Anggota tubuh Ya ada mata Ada telinga Ada hidung Ada mulut Ada tangan Ada kaki Ya itu yang seringkali kita gunakan setiap harinya Dan masing-masing Anggota tubuh kita itu punya kegunaannya Punya fungsinya Ya jadi anak-anak harus ingat Tema kita hari ini Ya anak-anak Tugas kita yang pertama kita akan belajar Menulis garis miring Gimana ya caranya Anak-anak pegang pensilnya seperti ini Lalu garis seperti ini Nah disini lagi satu Nanti anak-anak tulis sampai ke bawah ya Sesuai yang di buku anak-anak Tulis sampai di bawah Sampai selesai ya Bisa Anak-anak tadi sudah belajar Bersama dengan Pak Akyun kan? Nah sebelum kita masuk Dalam tugas yang kedua Ibu Nur dan Pak Akyun Ingin mengajak anak-anak Kita nyanyi bersama Belajar lagu ini bersama-sama Judulnya Dua Mata Saya Dua Mata Saya Hidung Saya Satu Dua Kaki Saya Pakai Satu Baru Dua Telinga Saya Yang Kiri dan Kanan Satu Mulut Saya Tidak Berhenti Makan Dua Mata Dua Mata Dua Mata Dua Mata Dua mata saya, hidung saya satu Dua kaki saya, pakai satu baru Dua telinga saya, yang kiri dan kanan Satu mulut saya, tidak berhenti makan Sampai jumpa di video selanjutnya Hei, anak-anak sudah bisa lagunya Iya hebat Sekarang kita akan kembali belajar Kita akan masuk dalam tugas yang kedua Yaitu menciplak telapak tangan Kita akan masuk dalam tugas yang kedua Menciplak telapak tangan Bagaimana caranya? Yuk ikutin Ibu Nur Anak-anak sudah siap? Siapkan bukunya Kemudian siapkan pensilnya Tapi Ibu Nur akan pakai spidol Supaya anak-anak lebih jelas melihatnya nanti Kemudian telapak tangan anak-anak Letakkan di atas buku Terus anak-anak mulai menggambar Menciplak telapak tangan Di atas buku tulis Yang sudah anak-anak siapkan Sampai selesai semuanya Oke Jadi setelah itu Anak-anak warnai Anak-anak kasih begini ya Setelah itu anak-anak warnai Pakai pensil warna Terima kasih Selamat mengerjakan Ya anak-anak Selesai sudah pembelajaran kita hari ini Hari ini kita sudah belajar Menulis garis miring Dan menciplak telapak tangan Ya Sekarang Pak Akin mau Dari Bundur Mau menutup pembelajaran kita hari ini Anak-anak lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sungguh mengucap syukur Karena Tuhan baik Kepada kami Tuhan yang sudah Menyertai kami Menolong kami Bisa belajar Dan menyelesaikan tugas-tugas kami Hari ini Tuhan Berikanlah kami selalu kesehatan Jaga dan lindungi kami semua Agar kami Boleh tetap sehat Kami boleh berbahagia Kami boleh belajar Terima kasih Tuhan Yesus Berkati ibu guru kami Berkati sekolah kami Berkati teman-teman kami Dan berkati keluarga kami Kami berdoa Memucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Anak-anak Terima kasih sudah Belajar bersama-sama Pada hari ini Jangan lupa Tetap menjaga kesehatan Pakai apa Pak Yud? Pakai masker Cuci tangan Dan menjaga jarak ya anak-anak Anak-anak tetap di rumah Main di rumah Belajar di rumah Terima kasih Sampai berjumpa kembali Tuhan Yesus memberkati Dadah Tuhan Yesus memberkati 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 Terima kasih.